Umar bin Khotob mengatakan Islam hancur dengan ketergelinciran seorang alim kemudian orang monafik yang berdebat menggunakan Al-Quran dan pemimpin yang memiliki kekuasaan dan dia menyesatkan dengan kekuasaannya tersebut. Sikap keras tidak boleh menyeret pada penjatuhan kehormatan seperti membodoh-bodohi ulama nah ini yang terjadi pada hari ini bahkan seseorang bukan dianggap ulama misalkan, Ustaz apakah seseh ini ulama? bukan, bukan Ibn Abbas memiliki misalnya Ibn Abbas kan punya pendapat contohnya boleh menukar satu dinar dengan dua dinar kan riba tapi ya itu ketergelinciran atau katakan Ibn Abbas lah dan itu dikritik sama orang-orang yang setelah Ibn Abbas Aslih TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman sahabat aslih alhamdulillah bertemu kembali di program kita soal bincang-soal berfaedah yang Alhamdulillah akan terus bersamai sahabat aslih semua dan kaum muslimin dalam rangka sama-sama belajar meng-upgrade diri tentang ilmu agama yang menjadi wajib bagi kita setiap kita untuk mendalaminya teman-teman sahabat aslih Alhamdulillah mungkin agak sedikit berbeda hari ini yang biasanya kita di meja agak lebih santai mungkin karena memang pembahasan yang kita bahas ini yang bersama usad kita guru kita memang agak kita harus bawanya dengan santai karena tentang perbedaan pendapat tentang persilahan pendapat diantara ulama dan sebagainya karena kalau kita bawa tegang terus begitu kayaknya rasanya malah menghasilkannya malah ketegangan terus teman-teman sudah bersama kita usad Bambang Ridho kita sahabat dulu Assalamualaikum usad Bambang Waalaikumsalam Alhamdulillah Antum seger banget Romana sekarang Alhamdulillah kelihatannya Antum juga seger banget terakhir kita bahas tentang perbedaan pendapat atau sikap sikap seorang muslim atau kita sebagai muslim saat mendapati atau mendapatkan perbedaan pendapat atau ikhtilaf yang saib baik dihadapan pendapatnya atau dihadapan pemilik pendapat iya gitu terakhir yang kita bahas di pertemuan kita terakhir insya Allah pekan ini berarti apa masih ada sisanya tentang yang ikhtilaf saib apa sudah langsung masuk goiru saib kita masuk yang ke goiru saib sekarang insya Allah masuk goiru saib baik maksudnya saja insya Allah waktu dan tempatnya kami persilahkan Ust. Bambang Ridho untuk menyampaikan materi nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga tentang apa yang akan beliau sampaikan di bincang serai berfaedah kali ini silahkan Ust. baik bismillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah terima kasih Ust. Abdul Khair kalau bulan lalu kita berbicara atau membahas tentang sikap yang bijak terhadap pendapat dalam ranah atau dalam kategori ikhtilaf saib begitu juga bersikap yang bijak terhadap pemilik pendapat gitu ya artinya ikhtilaf ikhtilaf saib ini kan berarti ikhtilaf yang diperbolehkan gitu ya dalam satu masalah ada perbedaan pendapat dan pendapat itu kategorinya adalah pendapat yang diperbolehkan artinya orang memang boleh berbeda pendapat disitu maka kemudian bagaimana sikap yang bijak terhadap pendapat itu terhadap pendapat yang berbeda maupun orang yang berbeda pemilik pendapat ini pemiliknya pendapatnya itu nah sekarang kali ini kita masuk ke kategori yang kedua yaitu ikhtilaf goyrusai artinya tidak boleh ada perbedaan pendapat sebenarnya disitu atau dalam kata lain ada mungkin satu pendapat yang tidak boleh berbeda artinya mungkin dalam satu masalah ada tiga pendapat katakan pendapat satu sah pendapat yang kedua sah-sah saja tapi pendapat yang ketiga tidak sah bisa jadi seperti itu nah ini bagaimana menghadapi atau sikap yang tepat yang bijak terhadap pendapat seperti itu begitu juga bagaimana sikap yang bijak terhadap orang yang berpendapat demikian demikian kita mulai dari bagaimana menyikapi pendapatnya dulu sebenarnya kalau kita agak lebih mudah menyebutnya bagaimana menyikapi pendapat yang nyeleneh menyebutkan gitu walaupun kadang nanti kita akan bahas juga disini menyesifati pendapat tersebut nyeleneh itu gimana hukumnya gimana hukumnya artinya jangan terlalu bermudah-mudahan juga ada kriteria-kriteria atau ada saat-saatnya mungkin kita boleh menyatakan demikian menyebut menyesifatinya demikian atau kadang juga tidak boleh tapi mungkin biar mudah katakan biar mudah gimana sih menyikapi pendapat ada catatannya bagaimana sih menyikapi pendapat yang nyeleneh lah katakan gitu sekiranya disini ada mungkin lima atau enam sikap bijak terhadap pendapat yang nyeleneh yang pertama menjelaskan pendapat yang hak yang benar artinya saat kita dihadapkan dengan pendapat yang nyeleneh kewajiban kita adalah menjelaskan pendapat yang benar seperti apa kemudian kita membatalkan adanya perbedaan pendapat disitu misalnya nih mungkin kalau kita bisa misalkan adalah masalah jilbab atau menutup kepala bagi perempuan gitu kan itu kan secara konsensus para ulama mengatakan wajib menutup aurat bagi perempuan terutama kepala gitu ya kemudian ada orang mengatakan ada pendapat gitu ya bukan ada orang mengatakan kita masuk pendapat ada pendapat bosannya tidak wajib menutup kepala bagi perempuan berarti kewajiban kita saat mendapati pendapat tersebut adalah menjelaskan yang benar seperti apa kemudian kita membatalkan oh ini gak ada perbedaan pendapat disini para ulama tadi antem bilang konsensus ya para ulama bersepakat bersepakat ini yang pertama harus dijelaskan pendapat yang hak pendapat yang benar kemudian kita batalkan adanya ikhtilaf dalam masalah tersebut ini yang pertama kemudian yang kedua apa namanya ini sebenarnya agak berkaitan dengan bagaimana bersikap dengan orangnya ada kaitannya ada kaitannya nanti ya tapi kita jelaskan disini karena kita sebutkan disini karena ini agak bersinggungan bersikap dengan pendapatnya yaitu wajib menasehati orang yang berpendapat demikian wajib menasehati orang yang berpendapat nyeleneh sebisa mungkin sebisa mungkin wajib bagi kita wajib bagi kita karena kan pendapat yang nyeleneh ini kan haram kan ikhtilaf berusai itu kan berarti ikhtilaf yang haram gak boleh ada terlarang gak boleh ada ikhtilaf berarti pendapat tersebut adalah pendapat haram kalau orang berpendapat dengan pendapat yang haram berarti dia melakukan keharaman kalau orang kalau kita melihat saudara kita berbuat keharaman berarti kita wajib untuk menasehati dan melarangnya ammar ma'ruf nahi mungkar ini mirip-mirip buat ke orangnya juga nanti berarti ke pendapat mirip-mirip ini yang kedua kemudian ini kita harus apa namanya harus kita apa namanya ulangi kembali ya dalam arti gini Profesor Hatimala'uni dalam bukunya itu ini kan judulnya ikhtilaful muftin perbedaan pendapat para ulama wal-maukif al-matub tijahahu min umum min muslimin dan sikap bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh seluruh kaum muslimin gitu kemudian beliau ada garis dalam gurung dalam gurung muhasalan min adilatil wahyan gue saja apa yang beliau sampaikan disini didukung dengan dalil-dalil dari Quran dari Al-Quran maupun Sunnah bahkan beliau nanti apa namanya sering sekali setelah mengutip ayat mengutip hadis beliau turunkan pendapat-pendapat atau perkataan-perkataan ulama salaf seputar itu seputar ayat atau hadis yang terkait gitu jadi hadis dan ayat tersebut dipahami oleh para ulama salaf seperti apa gitu kan begitu juga ini sikap-sikap yang kita sebutkan ini sekalipun tidak kita berlandaskan dalil ini berlandaskan dalil walaupun kita mungkin tidak ucapkan gitu ya karena mungkin dalilnya sudah pernah disebut disebutkan gitu kan dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kemudian juga sikap yang ketiga kembali lagi sikap yang bijak terhadap pendapat yang nyelena itu sikap yang ketiga adalah menggunakan metode terbaik dalam kritikan kita sehingga kita bisa sampai pada mencegah kemungkaran dengan baik pula artinya kita kan pengen mengkritik pengen mengkritik pendapat itu pendapat yang nyeleneh maka kita harus memikirkan bagaimana cara mengkritik pendapat tersebut tanpa harus menimbulkan mafsadat kerusakan yang lebih besar jangan sampai kemudian kritikan kita malah buat pecah kemuslimin atau mungkin apalah gitu kan pokoknya mendatangkan keburukan yang lebih besar gitu alih-alih kita ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar malah kita malah amar mungkar nahi ma'ruf kan gitu kan jadi kebalik-balik apalagi apalagi nanti kita kalau saat ini kan mengkritik pendapat ya nanti kalau masalahnya mengkritik orangnya nah itu lebih sensitif lagi ini nanti ada lebih sensitif dan kita harus tahu kursi nanti kita akan sebutkan kita akan sebutkan nah kemudian disini harus harus dipahami juga ya apa namanya terkabir kadang untuk mengkritik pendapat-pendapat yang nyeranah ini ada waktunya kita boleh agak agak keras penggunaan diksi disdiksinya atau kadangkali gak perlu keras lah gitu tergantung keadaan dan maslahatnya kalau memang maslahatnya harus agak keras misalnya gini ini tidak ada perbedaan pendapat diantara manusia dalam hal ini gitu kan itu kan agak keras atau ini pemimpin harus menghentikan pendapat pendapat nyeleneh gitu kan itu kan sebenarnya agak keras tapi ini harus diperhatikan jangan sampai harus dilihat kondisinya lah seandainya maslahat menghendaki itu dan tidak terjadi keburukan yang lebih kerusakan yang lebih besar maka itu it's okay gitu gak masalah ini yang ketiga kemudian yang keempat ini juga sebenarnya mirip-mirip ya apa maksudnya yang nomor dua atau gimana berkenaan dengan orangnya juga tapi lagi-lagi kita sebutkan disini karena berkaitan dengan orangnya artinya sikap yang keempat yang seharusnya kita lakukan dihadapan pendapat yang nyeleneh lah gitu ya sebisa mungkin kita tidak sebutkan nama oh jangan sebutin siapa yang berpendapat demikian saat kita ingin mengkritik gitu kan mengkritik orang mengkritik pendapat tidak wajibnya menutup kepala wanita gitu ya kalau mengisyaratkan nah mengisyaratkan inisial ini lagi-lagi kemarin sempat kita bahas dalam pertemuan yang sebelumnya kadang inisial malah langsung diketahuin orang diketahuin orang atau bagaimana lagi-lagi itu ya tergantung apa namanya nanti kita akan bahas dalam apa namanya saat bersikap kepada orangnya itu kita akan bagi antara ini orang alim atau bukan orang alim gitu ya intinya pada asalnya pada asalnya sebaiknya kita tidak menyebutkan nama ini kan dalilnya kemarin sudah sempat kita jelaskan dalam masalah dalam hadis rasulullah soal soal saat beliau ditanyakan oleh beberapa sahabat bukan bukan beliau sebenarnya Aisyah imut Aisyah ditanyakan oleh beberapa sahabat tentang bagaimana si rasulullah di rumah itu seperti apa ibadahnya misalnya gitu kan kemudian orang-orang tersebut mengatakan apa namanya la la anam la anam ini kan pendapat nyeleneh ikhtilafnya guiru sa'id tapi kemudian rasulullah mengatakan kenapa ada orang-orang mengatakan ini berpendapat ini dan itu beliau tidak sebut nama dan itu ikhtilafnya guiru sa'id apalagi apalagi yang sa'id yang kemarin kita sebutkan kecuali kalau memang kritikan kita tidak sempurna kecuali dengan menyebutkan nama contoh apa namanya tidak ada niatan menjatuhkan tidak ada niatan untuk mengatangatai tapi memang mungkin kita melihat dalam kritikan itu agar manusia tidak tertipu dengan orang tersebut atau mungkin ini berkaitan juga ternyata orang tersebut sebenarnya memang bukan orang alim lah gitu dia sebenarnya memang yang katakan bazar lah gitu kan dan suka membuat ribut gitu kan itu kayaknya seperti itu kan harus dikasih tau biar sebagai itu merupakan kebutuhan untuk kebutuhan ini yang keempat kemudian yang kelima yang kelima sikap yang kelima terhadap pendapat dihadapan pendapat yang nyeloneh tidak wajib menjadikan pendapat tersebut sebagai standar dalam fatwa begitu pula tidak boleh menjadikannya sebagai amalan artinya begini ada pendapat nyeloneh nih katakan saat kita ingin katakan ustad ya ini posisi ada seorang ustad dia ditanyakan oleh seorang jamaah dalam sebuah permasalahan gitu kan kan posisi orang ustad itu kan dia sebenarnya posisinya bukan berfatwa ya dia menukil fatwa karena mungkin kalau seorang ustad kan ya mufti itu kan harus punya kemampuan istihad dan lain ya kalau belum derajat istihad ya dia hanya menukil fatwa aja nah saat dia ditanyakan sebuah persoalan kemudian dia ingin menukil fatwa maka tidak boleh tidak boleh dia kemudian menjawab pertanyaan tersebut dengan menukilkan fatwa atau pendapat yang nyeleneh tersebut tidak boleh begitu juga tidak boleh dijadikan amalan sekalipun ya fatwa tersebut atau pendapat tersebut lahir dari seorang mujtahid atau seorang mukhalid gitu ya karena memang yang menjadi permasalahan pendapat yang nyeleneh itu yang batil secara syariat dia batil secara yakin kita meyakininya itu adalah kebatilan disini kemudian ada contohnya kita coba apa namanya nukilkan beberapa perkataan ulama salaf ya dalam hal ini gitu ya dalam hal tidak boleh kita menjadikan pendapat-pendapat yang nyeleneh itu sebagai fatwa Umar bin Khotob mengatakan Islam hancur dengan ketergelinciran seorang alim kemudian orang munafik yang berdebat menggunakan Al-Quran dan pemimpin yang memiliki kekuasaan dan dia menyesatkan dengan kekuasaannya tersebut nah ini kan Islam hancur dengan yang pertama ketergelinciran seorang alim artinya ya seorang alim sekalipun dia seorang alim dia manusia biasa tidak maksum bisa salah bisa punya ketergelinciran dan itu apa namanya contohnya sebenarnya banyak gitu ya dan itu biasa gitu tidak tidak menjatuhkan tidak meruntuhkan kehormatan seorang ulama tidak meruntuhkan kedudukannya sebagai seorang ulama itu biasa gitu kan tetapi jangan kita ikuti ketergelinciran itu pendapat yang nyeleneh jangan kita ikuti juga begitu juga Sulaiman Attaimi Sulaiman Attaimi mengatakan jika engkau mengambil seluruh rukhsah ulama berarti terkumpul padamu seluruh keburukan arti emang ada setiap ulama katakan bahkan memiliki dari sekian banyak pendapatnya seorang ulama pasti ada mungkin satu dua yang nyeleneh kalau setiap orang kalau ada orang kemudian ngumpulin pendapat pendapat-pendapat nyeleneh dari setiap ulama terus dia jadikan pendoman wah ini pendoman itu gak boleh berarti terkumpul padamu seluruh keburukan semuanya keburukan berarti emang ada gak kira-kira yang ngumpulin itu dijadiin amalan nah ini pernah terjadi ini apa namanya ini apa namanya Al-Qadi Al-Qadi Ismail bin Ishaq Al-Maliki suatu hari dia pernah mendatangi Khalifah Al-Mu'tadad 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 Al-Qadi Ismail datang masuk menemui Al-Mu'tadad kemudian Al-Mu'tadad menyerahkan buku nih buku ada sebuah kitab nih sebenarnya Al-Qadi melihat nih kan buku tersebut aku pun melihat isi buku kemudian dia mendapati di dalamnya dihimpun semua ruksoh semua pendapat-pendapat mudah dari ketergelinciran ulama beserta seluruh argumennya jadi bukan hanya pendapatnya doang yang dikumpulin ulama salahnya dimasukin itu juga dalil-dalilnya dikumpulin dalil pendapat ini apa dalil pendapat ini apa dalil pendapat ini apa nah kemudian Al-Qadi Ismail mengatakan kepada Khalifah wahai amirul mu'minin penyusun buku ini adalah seorang zindi dia bilang begitu Al-Qadi kaget kan Al-Mu'tadad kaget Khalifah bertanya apakah hadis-hadisnya memang tidak sohih nih yang ada dalam buku ini kata Al-Qadi Ismail hadis-hadisnya seperti yang direwetkan sohih artinya ya katakan kalau yang sohih-sohih hasan-hasan sesuai yang direwetkan tetapi masalahnya mereka yang membolehkan misalnya ya disini apa namanya Al-Qadi Ismail mengatakan tetapi masalahnya mereka yang membolehkan yang muskir maksudnya membolehkan Nabi ini kalau maksudnya Nabi disini ada di video-video sebelumnya ya di pertemuan sebelumnya maksudnya singkatnya kita ginilah Nabi yang dimaksud disini adalah fermentasi dari selain anggur kemudian memabukkan itu yang diiktilafkan apa lama ada yang matakan boleh sekalipun memabukkan nah yang membolehkan Nabi muskir itu Nabi yang memabukkan dia gak membolehkan nikah mut'ah iya kan berarti ada sesuatu yang nyeleneh yang lain enggak enggak ini masalahnya dia ngumpulin semuanya yang nyeleneh yang membolehkan nikah mut'ah tidak membolehkan Nabi muskir kan gitu kan kebalik-kebalikannya jadi masalahnya orang ini ngumpulin semua ketergelinciran ulama itu kitabnya apa namanya kemudian dibakar kemudian oleh Al-Qadi Ismail ini dibakar saja waih khalifah akhirnya dibakar akhirnya dibakar alhamdulillah karena tidak ada kebaikan di dalamnya nah ini juga unik nukilan kita nukilkan dari Imam Al-Awza'i Imam Al-Awza'i mengatakan kami menghindari lima pendapat ahli Irak kami juga menghindari lima pendapat ahli Hijaz jadi Imam Al-Awza'i ada lima pendapat ahli Irak yang dihindari oleh beliau ada lima pendapat ahli Hijaz dihindari berarti kalau dihindari kan ada sesuatu sesuatu di pendapat tersebut lima pendapat ahli Irak yang dihindari oleh Imam Al-Awza'i adalah bolehnya meminum khomr maksudnya Nabi Musqir tadi bolehnya makan saat fajar di bulan Ramadan udah azan subuh masih makan masih makan gitu kan ini menurut Imam Al-Awza'i adalah pendapat ahli Irak yang beliau hindari itu nyelen ya dianggap nyelen ya berarti sama Imam Al-Awza'i nanti ada taujihnya nanti ada apa sih maksudnya gitu kan kemudian tidak ada sholat jumat kecuali di tujuh wilayah kemudian bolehnya mengakhirkan sholat asar sampai bayangan benda sepanjang empat kali lipat artinya udah hampir mau maghrib kemudian bolehnya lari dari perang kabur dari peperangan kemudian ada pun lima pendapat al-Hijaz yang dihindari oleh Imam Al-Awza'i adalah bolehnya mendengarkan alat musik bolehnya menjama sholat tanpa uzur bolehnya nikah mut'ah bolehnya menukar satu dirham dengan dua dirham atau satu dinar dengan dua dinar ya dan biadin riba fadl dan bolehnya menggauli perempuan dari dari duburnya bodoh nah ini nyeleneh nah ini makanya nih ini pendapat ahli Irak pendapat al-Hijaz nah ini harus kita pahami maksud dari perkataan Imam Al-Zai ini ini antara dua bisa jadi maksud dari perkataan Imam Al-Zai saat menyebutkan pendapat pendapat al-Iraq yang dia hindari pendapat al-Hijaz yang dia hindari bisa dimaksudkan bahwasanya beliau sedang menyebutkan menyebutkan contoh dari pendapat-pendapat dalam ikhtilaf Guiru Sa'id mendapat nyeleneh lah gitu kan atau bisa jadi yang kedua kemungkinan yang kedua beliau sedang mencela orang yang memilih pendapat ulama atas dasar hal nafsu kan gak boleh ya nanti kita di pelajaran yang paling terakhir kita akan belajar tentang bagaimana sih memilih pendapat para ulama kalau mereka berikhtilaf gitu kan itu ada standarnya ada kriterianya gak boleh sembarangan yang enak yang ini gak boleh kan gitu kan itu kalau bahasa fikinya apa namanya kalau yang enak-enaknya aja itu tatabu urukhos bahkan Profesor Hatim lebih detail lagi beliau menyebutkan sebenarnya yang lebih tepat itu bukan tatabu urukhos istilahnya kalau tatabu urukhos itu kan artinya secara bahasa nyari-nyari nyari-nyari yang ringan beliau lebih kata beliau yang lebih tepat menurut saya itu adalah tatabu ul hawa cari-cari pendapat yang lebih sesuai dengan hawa nafsunya karena ada orang yang hawa nafsunya pengennya pendapat-pendapat yang susah itu kan gak baik juga ada aja pengennya yang susah orang dikasih gampang oleh susah pokoknya menurut dia ya mungkin ibaratnya ber maksimal iya mungkin begitu tapi jadinya kayak apa-apa haram apa-apa haram kan gitu kan itu juga sesuai hawa nafsu juga itu kan hawa nafsunya pengen yang berat-berat ala kulihal ala kulihal memang ini harus disikapi dengan baik artinya pendapat yang jelene gak boleh dijadiin fatwa gak boleh dijadiin amalan tadi sampai ada yang ngumpulin satu buku itu gimana satu buku isinya pendapat jelene dan ulamanya disebut juga dan dalilnya juga dan dalilnya juga untung udah dibakar sama Qodh Ismail itu dia hati-hati nah itu yang kelima sekarang yang keenam yang terakhir bagaimana ini tentang masih pendapat masih pendapat masih pendapat baru setelah itu ntar orangnya yang keenam adalah tidak boleh memaksakan manusia dengan pendapat nyeleneh tersebut sekalipun penguasa gak boleh dia memaksakan manusia untuk mengikuti atau mengamalkan pendapat yang nyeleneh sekalipun dirasa ada kemaslahatan dalam mengamalkan yang nyeleneh itu kenapa ya kan jelas la ta'ata fi maksiyatil khalik la ta'ata li makhlukin la ta'ata li makhlukin fi maksiyatil khalik tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khalik Allah gitu kan ya pendapat nyeleneh ini kan haram haram kan berarti maksiyat kan dibayangkan aja orang Allah mengatakan kepada wanita yang berbaat kepada Rasulullah wala ya'sina ka fi makruf dan jadi orang jadi orang kaum muslimin itu ya konteksnya pada saat itu ya para sahabiah atau para sahabat lah itu disuruh menaati Rasulullah dalam bingkai ketaatan dalam bingkai ketaatan ya kan Rasulullah gak mungkin menyuruh kepada kemaksiatan kan tetapi tetap Rasulullah Allah mengatakan jangan apa namanya jangan taati Muhammad kecuali dalam ketaatan dalam ketaatan dalam ketaatan gitu kalau maksiat jangan gitu tapi kan Rasulullah kan gak gak mungkin mengajak kepada kemaksiatan kalau Rasulullah begitu lebih-lebih kita kita yang biasa aja ya ini keinget tadi yang Adum bilang Rasulullah gak mungkin mengajak kepada maksiat aneh keingetan juga tentang hadis-hadis yang Rasul itu bilang ini penuturan di Bunda Aisyah sih ya tentang maku Rasulullah dengan dua perkara tidak lah Nabi disuruh milih dua perkara kecuali Nabi memilihkan yang lebih mudah kan tambahan hadisnya malam yakun isman nah Nabi gak mungkin itu kan cuma kayak semacam penegasan 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 artinya kalau Rasulullah Haji begitu terikat dengan itu gimana kita apalagi kita sebagai orang biasa lah menarik ya jadi ini masih di pendapatnya bagaimana kita melihat pendapat tadi Satri Dua juga jelasin yang paling pertama itu menjelaskan menjelaskan hak dan lain sebagainya ada lagi Seth yang masih tentang pendapat atau gimana maksudnya sikap kita sebagai pendapat yang nyeleneh tadi kata Antum itu kiranya cukup cukup berarti sekarang masuk ke pemilik pendapat pemilik pendapat kepada orangnya sikap kepada orangnya yang berpendapat nah sekarang kita masuk sekarang kan gini ya gimana kita bersikap terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita dan dia memegang pendapat yang nyeleneh padahal kita tahu ini dia orang berpendapat nyeleneh nih gimana sikap kita sama dia pada dia gitu kan ada beberapa apa namanya beberapa poin ya ada kurang lebih ada lima ada tujuh lah ada tujuh yang pertama adalah sikap kita terhadap seorang muslim yang melakukan hal haram maka wajib dinasihati orang tersebut berpendapat dengan pendapat yang nyeleneh berpendapat haram berpendapat nyeleneh haram berarti dia berbuat yang haram ya wajib kita nasihati kemudian ya kewajiban amr ma'ruf na'i mungkar lah jelas itu kan sudah jelas lah kriteria umat islam seperti itu nah ini penting yang kedua membedakan antara orang alim dan orang jahil ini yang berpendapat nyeleneh harus kita bedakan dalam menyikapinya ini yang ngomong ini orang alim orang alim apa orang jahil jahil gitu kan karena nanti ada perbedaan efek oh ya ada perbedaan efek dari perkataan dari siapa yang mengatakan orang alim yang mengatakan bagaimana efeknya bagaimana dan kemudian orang jahil yang mengatakan bagaimana efeknya itu kan berbeda nah tentu mengapa kita bedakan dalilnya apa kenapa kita harus bedakan antara orang alim dan orang jahil memang gak sama pertama secara akal secara logika hal-hal yang tidak sama tidak boleh hal-hal yang berbeda tidak boleh disamakan dipukul rata disamakan tidak boleh dipukul rata begitu pula Allah SWT dalam Al-Quran itu mengisyaratkan memang ada perbedaan perbedaan misalnya gini ya dalam Al-Quran Allah SWT berfirman kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih diantara hamba-hamba kami nah kemudian Allah SWT menjelaskan ada klasifikasi manusia itu ada diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri berbuat jolim terhadap dirinya ada diantara mereka yang pertengahan biasa-biasa saja biasa-biasa saja ada diantara mereka yang memang melesat dengan kebaikan untuk kebaikan itu cepat ini kan klasifikasi beda-beda tidak semua orang itu sama bahkan Allah SWT dalam ayat yang lain mengatakan ini kan pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab ini sebenarnya pernyataan apakah kita harus apa istifam inkari apa istifam inkari mungkin apakah kita harus apakah sama antara orang-orang yang muslim orang-orang yang mudrim orang yang berbuat berdosa beda apalagi dari yang lebih jelasnya lagi dalam kisah Khatib bin Adibal Ta'ah itu kan kesalahan sangat besar sekali itu kan memang tidak sama tapi masalahnya dia punya privilege dia adalah veteran di Perang Badar sehingga kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan bisa jadi Allah SWT sudah mengampuni dosa-dosa khatib khatib seluruh yang ikut dalam Perang Badar kerjakan apa saja semua kalian tapi kan sahabat kalau pasti gitu juga ini juga itu dia itu dia gak langsung kesempatan kesempatan itu dia dan memang ya Hatib punya alasan tersendiri saat ditanyakan oleh Rasulullah mengapa engkau melakukan kesalahan itu kemudian Hatib kan menjelaskan alasannya kenapa beliau melakukan itu tetapi intinya memang apa namanya tidak bisa disamakan antara satu orang dengan yang lain dalam sebuah hadith Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrat beliau bersabda maafkanlah kesalahan para pemilik kebaikan kecuali dalam hudud nah ini ya ini hadith ini para ulama ya katakan berselisih lah cuman kan tadi terbantu oleh kisah Hatib bahwasannya di hadith tersebutnya Rasulullah maafkanlah kesalahan orang yang memiliki kebaikan kecuali dalam hudud kecuali dalam urusan hat atau pidana kali gitu ya ya kalau ukuran hukum pidana ya semua orang sama di mata hukum mau dia alim mau dia apa tetapi dalam hal selain itu ya berbeda berbeda gitu kan jadi memang gak bisa kita ini yang mengatakan alim satu lagi mengatakan jahil gitu kan nah ini gak bisa disamakan maka saat kita menasehati mengkritik gitu kan dilihat-lihat dulu kalau kita kemudian langsung menyematkan yang aneh-aneh yang aneh-aneh yang buruk-buruk ini kan hari ini hari ini kan kejadian kejadian yang seperti itu gitu iya ya artinya gak artinya dia gak lihat siapa yang mau dikritik tidak lihat langsung bahkan alhamdulillah sampai benar-benar merendahkan serendah-rendahnya padahal ya tadi petunjuknya dibedakan ya quran ada manhaj qurannya ada tadi kan gak sama nih Allah punya memberikan apa namanya menempatkan sorok tidak sama baik yang mujrim muslih atau lain sebagainya nah ini ada nukilan Profesor Hatim menukilkan disini contohnya beliau menukilkan bagaimana sikap Imam Az-Zahabi saat beliau berbicara tentang biografi seorang ulama dalam ilmu hadis dalam ilmu hadis yang mana apa namanya ulama tersebut mungkin kalau hari ini udah habis karena begini dikulitin nah ini jadi Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau kita siar tentang biografi biografi para perawi yang terpercaya terpercaya kredibel kredibel tapi dia dikritik ada kritikan terhadap mereka tetapi kritikannya tidak mengharuskan untuk menolak riwayat-riwayatnya gitu ini dalam ilmu mustalah hadis ya dalam ilmu mustalah hadis jadi disini ada salah satu apa ilmu jarah takdil bisa jadi ya bisa jadi ya disini Imam Az-Zahabi menyebutkan ada berbicara tentang seorang ulama namanya Ibrahim bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri ini termasuk ulama perawi yang dimasukkan dalam buku tersebut beliau mengatakan min a'immatil ilmi wathiquatil madaniyin jadi penilaian Imam Az-Zahabi terhadap Ibrahim bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri itu adalah min a'immatil ilmi wathiquatil madaniyin melakukannya menjulukinya seperti itu padahal ada alih ilmu orang kredibel dari kalangan orang-orang Madinah membolehkan mendengar mendengar alat musik alat musik orang-orang ini tidak mendapatkan dalil tidak mendapatkan dalil yang mengantarkan dirinya sampai pada bahwasannya mendengarkan alat musik itu haram sehingga dia kemudian membolehkan ruksah membolehkan maka kemudian apa artinya tidak ada ucapan jelek menjatuhkan menjatuhkan atau katakan tidak diterima hadisnya atau bagaimana gitu kan ini apa namanya ini dalam kitab apa tadi arwad afiqat al-mutakalam fihim bimalayu jiburad dahum milik imam adah habib nah ini begitu juga contoh lainnya ya contoh lainnya ada apa namanya ada seorang juga ini seorang ulama apa namanya dia ini dalam tarikh bagdad punya al-khatib jadi ada seorang ulama namanya ishak bin ibrahim bin maimun al-musili wafat 235 hijriah ulama ini itu terkenal dan populer sebagai seorang yang keren main musik jago main musik terkenal dia populer tetapi uniknya para ulama itu mensifati ishak bin ibrahim bin maimun al-musili itu dengan fiko kredibel orang disifati dengan kredibel karena memang dia sekalipun dia pemain alat musik tetapi dia tetap bisa menjaga marwah agamanya kemudian dia menjaga tetap melaksanakan kewajiban kewajiban agamanya dan menjaga dirinya dari perbuatan perbuatan buruk maka dari itu ada seorang ulama dari madhab hambali ibrahim al-harbi mengatakan mengatakan tentang ishak bin ibrahim al-musili ini yang populer dengan kemahirannya dalam main musik main musik dia mensifati ishak bin ibrahim dengan mengatakan masih di label itu ini orang tikoh tikoh itu kan paling tinggi derajat perawi dia kredibel padahal itu main musik dan bahkan expert dan lebih dari itu ibrahim al-harbi ulama'an nabilah yang tadi mengatakan tentang ishak bin ibrahim mengatakan lebih jauh lagi dia mengatakan apa aku gak pernah mendengar hadis dari dia seandainya saja aku bisa hadir dengar hadis hadir di majlis orang tersebut dan aku apa namanya bermimpi tidak ada satu hadis pun yang dia riwayatkan kemudian aku terlewat darinya ini kalau hari ini habis ini perlu diteladani juga ini data-data yang seperti ini menurut saya atau menurut Anda perlu diangkat untuk dalam rangka ya tadi mencerahkan kita semuanya teman-teman kita mungkin supaya ternyata perlakuan ini kan mungkin ya azahabi bukan orang main-main juga gak sembarangan masukin nama gak sembarangan melebalkan orang kita tahu kredibilitasnya seorang Imam azahabi dalam dunia hadis dan perlu kita ketahui Imam azahabi itu termasuk orang yang mengatakan batu berpendapat bahwasannya alat musik itu haram karena dia di tempat yang lain apa namanya mengomentari tentang ada ulama yang lain yang yang mengatakan bolehnya alat musik itu ya Ibn Tahir Al-Makdisi itu beliau mengatakan apa namanya seandainya saja apa namanya ini Imam azahabi mengatakan dalam tarikhul islam dalam buku beliau berjudul tarikhul islam saat berbicara tentang Ibn Tahir Al-Makdisi Muhammad bin Tahir Al-Makdisi beliau mengatakan warrujulu muslimun muttabiun lil'athar sunniyun ini orang ini dia muslim mengikuti asar asari sunni wa inkana kotkholafafi umur sekalipun dia memang dalam beberapa pendapat berselisih dengan Imam azahabi mitla jawazissima contohnya dia membolehkan alat musik gitu ya wakot sonnafafi himu sonnafan laytahu la sonnafah dan dia Muhammad bin Tahir ini punya karya dalam masalah kebolehan alat musik laytahu ma sonnafah artinya kan coba seandainya dia tidak setuju terhadap pendapat bolehnya alat musik tapi dengan itu beliau akui sebagai punya kredibilitas dalam tempat yang lain orang yang lain disebutkan sangat sangat-sangat insof sekali ini harus menjadi contoh contoh harus dibudayakan ini penting membudayakan hal-hal yang kayak aneh sih saran ke Antum bolehlah dibuka data ini yang tadi Antum atau Antum baca dari nukilan Sheikh Hatim nah itu dia sekali lagi tapi ya sekali lagi kita harus memiliki apa namanya dada yang lapang gitu ya ya ujung-ujungnya sih ya karena itu karena terkadang data-data ini tidak akan bermanfaat kalau kita tidak apa namanya melapangkan dada kita gitu ya atau mungkin dari itu dulu saat awalnya itu kemudian dia mikir gitu akhirnya lapang hatinya mungkin insyaallah suatu hari bisa aja kemudian kembali lagi ini kita agak panjang tadi ya sikap yang ketiga terhadap orang yang punya pendapat nyeleneh gitu ya adalah bahwasanya kita harus meniatkan bahwasanya saat kita mengkritik orang yang punya pendapat nyeleneh harus kita niatkan bahwasanya kita sedang menjelaskan kebenaran dan agar manusia tidak tertipu dengan pendapatnya pendapatnya lainnya tadi ini harus kita niatkan dengan baik seperti itu ini niat yang berpahala dan ini termasuk kategori menasehati karena Allah dan Rasulnya gitu ya kan Rasulullah mengatakan adinunasihah 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 jadi nasihat agama itu ya nasihat gitu ya sekalipun untuk para pemimpin sama kaum muslimin juga sekalipun dan harus dipahami sekalipun apa namanya yang mengkritik itu yang dikritik sudah tua yang mengkritik masih lebih muda masih junior gitu kan sekalipun yang dikritik apa namanya mungkin sudah punya ilmu yang tinggi karena ini semua ada contohnya gitu ya contoh-contoh saat Ibnu Abbas berpendapat memiliki pendapat-pendapat yang agak nyeleneh gitu ya itu ada yang mengkritik juga dari para ulama yang ini yang tentang Ibnu Abbas dengan Zaid bin Sabit atau siapa wala'alam ya ini disini disebutkan Ibnu Abbas memiliki misalnya Ibnu Abbas kan punya pendapat contohnya boleh menukar satu dinar dengan dua dinar kan riba riba itu tapi ya itu ketergelinciran atau katakan Ibnu Abbas lah gitu kan dan itu dikritik sama orang-orang yang setelah Ibnu Abbas gitu ya orang yang lebih junior dari Ibnu Abbas dan lain-lainnya itu ada contohnya semuanya dari para ulama nah kemudian yang keempat bahwasannya saat kita mengkritik orang yang pendapatnya nyeleneh itu jangan sampai kita kemudian bertujuan bertujuan untuk mengungkap ahib orang yang dikritik atau bertujuan untuk merendahkannya atau untuk menyingkap kebodohannya jadi untuk menjatuhkan pribadi orang tersebut secara umum ya secara umum ini jangan sampai gitu ya jangan sampai sekalipun kritikan tersebut di depan orangnya ataupun saat tidak ada orangnya ataupun orangnya masih hidup ataupun sudah meninggal ini padahal kita bahas dari awal tadi kan ikhtilaf gairu sa'ik dan sedemikian rupa harus kita bersikap apalagi yang samanya ikhtilaf sa'ik nah itu dia lebih-lebih hari ini kan kita banyak ikhtilafnya masih sa'ik masih sa'ik kebanyakan apalagi ini gairu sa'ik aja seperti itu pendapat-pendapat yang nyeleneh harus kita sikapin dengan baik dengan beja jangan sampai meninggalkan hak-hak sebagai seorang muslim gitu kan karena apa ya sekalipun ketergelinciran seseorang kalau dia masih seorang muslim dia punya hak atau punya kehormatan yang harus dijaga bahkan lebih jauh lagi Muad bin Jabal itu pernah mengatakan Muad bin Jabal itu pernah mengatakan bahwasannya jadi ini agak panjang redaksinya jadi intinya Muad bin Jabal suatu hari pernah menasehati ya pada beberapa orang bahwasannya suatu hari nanti akan ada fitnah gitu dimana fitnah tersebut orang alim dalam bicaranya tergelincir eh orang munafik berbicara dengan Al-Quran tetapi kemudian Muad bin Jabal disitu mengatakan sekalipun ada orang alim atau ada ulama yang memiliki pendapat tergelincir jangan engkau tinggalkan jangan engkau tinggalkan dalam apa disini dalam yang alim tadi yang alim tadi dan aku memperingati kalian dari ketergelinciran orang Al-Hakim dari Al-Hakim jadi saat beliau mengatakan jangan kamu tinggalkan ketergelinciran ulama dia tetap mensifati ulama dengan ulama sekalipun dia punya tergelinciran tidak menjatuhkan kedudukan dia sebagai ulama dan jangan ditinggalkan karena kata Muad bin Jabal siapa tahu alim tersebut kemudian rujuk dari pendapat yang salah tersebut makanya ini terlebih-lebih kalau kita sedang membicarakan ketergelinciran pendapat nyeleneh orang yang sudah wafat waduh kalau kita kemudian kasar menjatuhkan kehormatannya ini orang sudah wafat ini kalau orang sudah wafat itu kan kita nasihati apa dia akan rujuk dari pendapatnya kan enggak ada maslahatnya kalau orang yang masih hidup oke gitu katakanlah kita nasihati kita olok-olok atau kita apa mungkin dia suatu hari berpikir salah juga kalau dengan alas ini dibenerkan ini kan bagian dari agama menjelaskan kesalahan yang oke dia mudah meninggal tapi ini kesalahan dan disebut labelnya aneh-aneh nah itu bagaimana ya ini lagi-lagi kembali kepada maslahat dan mafsadat apakah dengan dia melabeli demikian-demikian itu ada mafsadat maslahat yang tercapai atau mafsadat yang terhindarkan gitu kan atau memang ternyata tanpa itu semua maslahat tercapai mafsadatnya tertutup kan itu harus bijak kita mungkin bisa jadi kita oke kita agak santai dulu kita lihat oh mafsadatnya belum tertutup mungkin baru kita bisa naikkan derajat kita maka dari itu beberapa ulama itu mengatakan seandainya ada sebuah kesalahan yang bisa diubah atau bisa dicegah dengan hanya perkataan artinya gak perlu dipenjara nih katakan gitu ya ini dengan perkataan dinasehati sudah bisa sudah selesai sudah tercapai maslahatnya itu sudah cukup gak usah kita pindah ke yang lebih keras itu nasihat para ulama seperti itu ini adalah sikap yang keempat nah sikap yang kelima adalah dalam beberapa keadaan kita boleh bersikap keras terhadap kepada orang yang pendapatin jalan sekalipun orang tersebut ulama dalam beberapa keadaan ada catatan berarti ada catatan catatannya apa boleh dalam kadar ini tidak bukan wajib ya kadang ada yang menganggapnya wajib jadi kalau kagak boleh tuh bukan wajib boleh bukan wajib jadi dia kayaknya harus banget tuh kasar sama ulama tuh kayaknya harus banget padahal ini boleh boleh dalam kadar yang dikehendaki maslahat penjelasan kebenaran artinya kalau memang maslahat dicapai bisa dengan menyebut agak keras ini bukan keras itu artinya bukan menjatuhkan pribadi tugas itu boleh kalau memang ada maslahat yang dicapai kemudian dengan catatan juga bahwasannya dimaksudkan dengan dia keras terhadap ulama yang nyelenah itu mencegah kerusakan berupa tersebarnya perkataan yang batil jadi memang tujuannya itu sebab ya katakan kan tadi loh gimana sih katanya jangan keras tapi sekarang keras ini pertama harus kita garis bawahi dalam keadaan tertentu dimana ada maslahat yang dituju kemudian ini pun memang ada ini kan ada maslahat umum ada maslahat khusus maslahat umumnya agar manusia tidak terperdaya dengan pendapat nyelenah pendapat khusus orang tersebut tidak dikeraskan kan gitu kan masalahnya dalam kondisi seperti ini maslahat umum harus di kedepankan daripada maslahat khusus begitu pula alasan yang lain adalah bahwasannya kekerasan dalam mengkritik terhadap orang yang punya pendapat nyelenah itu kan dikarenakan memang ulama tersebut lalai dalam mengerahkan usaha untuk ijtihad kan terkadang punya pendapat nyelenah itu karena dia ijtihadnya itu kurang kurang pol kurang pol ini kan susah nih kita mengukur mengukur apa bener nih ini ijtihadnya udah pol apa belum nih ulama ini jadi kita juga harus hati-hati nih jangan jangan main main ini aja main tabrak-tabrak aja dengan alasan apa lagi dibolehin gitu kan tapi catatannya ternyata itu tadi kita mampu mengukur seberapa dalamnya seorang ini ulama tersebut beristirahat kita kan gak tau masalahnya kita orang awam ini kalau ulama nih ya ini kalau ulama kalau yang bukan ulama sih ya ini bisa jadi pelajaran misalnya kayak ada orang ini orang awam buzzer lah katanya mungkin terus dia bilang apa namanya orang kafir gak boleh dilabelin kafir nah ini kan udah bukan ulama ngomongnya begitu gitu kan ini ya harus dikerasin sih kayak gitu oke sepakat saya setuju nah kemudian yang ke-6 adalah tidak boleh melampaui batas keadilan dalam bersikap keras sekali lagi sekalipun kita boleh bersikap keras tapi jangan melampaui batas walaia jiriman nakum nah walaia jiriman nakum masyarakat harus bersikap adil harus bersikap adil nah kemudian yang terakhir adalah sikap keras tidak boleh ini turunan dari yang ke-6 tadi ya sikap keras tidak boleh menyeret pada penjatuhan kehormatan seperti membodoh-bodohi ulama nah ini yang terjadi pada hari ini bahkan seseorang bukan dianggap ulama misalkan ustad apakah seseh ini ulama bukan bukan udah gitu kan udah gitu kadang ada label-label di belakangnya tuh gitu kan ini ini untuk bisa menjelas atau bisa membayangkan rusaknya budaya itu itu dengan kita lihat bahwasannya hari ini orang saling sikut yang A menyikut ustadznya B yang B menyikut ustadznya A yang C jadi kayak enggak ada ulama semuanya kayak iya itu intinya nanti ujungnya adalah tidak ada lagi yang sosok yang kita sebut sebagai ulama yang punya kesakralan dihadapan orang orang karisma karena masing-masing menjatuhkan ini bukan ulama saya ini bukan ulama setiap golongan begitu kan akhirnya orang yang baru hijrah atau mungkin baru masuk islam dia melihat youtube ini bukan ustadz yang ini katanya bukan ustadz yang sana bukan ustadz yang satu lagi dukun usut banget itu jadi tadi intinya sih sebenarnya teman-teman dari beberapa yang kita bahas hari ini emang seru sekali kalau udah pembahasan tentang sikap kepada pendapat atau apalagi pemilik pendapat tadi teman-teman yang saya gansbawahi ini kan semuanya pembahasan dari awal sampai sekarang ini kan tentang ikhtilaf gheru sa'id pendapat nyeleneh pendapat nyeleneh kepada pendapatnya kita harus berhadap kepada pemilik pendapatnya juga berhadap apalagi kepada pendapat yang diakui ulama ada perbedaan dan sah dan boleh dalam agama kita sudah pasti lebih harus lebih beradab lagi Masya Allah Jazakullah khairan Ustaz Ridho sudah membuka membuka wawasan kita mungkin yang hari ini kita sok-sokan sok jago gitu dapat ilmu baru buru-buru langsung melabeli fulan atau ulama bukan ulama dan kita berlindungi dari hal-hal yang demikian baik teman-teman sahabat rahasia terima kasih banyak sekaligus Tampang Ridho sudah menjelaskan kepada kita hal-hal yang bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai kita seorang muslim dihadapan pendapat-pendapat nyeleneh baik itu pendapatnya atau kepada pemilik pendapat tersebut dan tadi sudah dibahas saya catat disini ada beberapa ada kepada sikapnya tadi ada enam dan kepada para pemilik pendapat tersebut juga ada enam poin maka mungkin setelah ini kita lebih bijak lagi kita lebih semangat lagi kita lebih mendalami pelajaran adab kita lebih beradab lagi kepada mereka yang mungkin secara pendapat tidak sesuai atau tidak sama dengan kita itu aja teman-teman semoga yang sedikit ini bermanfaat kami atau saya Abdul Khair Rahmat untuk diri dan sampai jumpa di Bincang Sore Berfaidah bersama Taslih di kesempatan yang akan datang di lain waktu insyaallah aku luku lihajah kita tutup dengan kafirat majlis subhanallahumma bihamdika asyadu allah ilaha ilaha atas serta rukutu bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam Aceleng TV selamat menikmati